Halo guys, balik lagi bersama gue Conconogro di Nuansa Kucing dan kali ini gue pengen ngasih sedikit informasi mengenai kenapa ya kucing itu harus dimandiin karena si belang ini dia abis dimandiin tadi dan mandiin kucing itu atau groomingnya di salon manfaatnya itu pertama dia untuk ngilangin kotoran-kotoran yang ada di tubuh dia contohnya kayak misalnya kotoran-kotoran yang sudah bergerak dari debu, apalagi kucingnya ini kan kadang di lepas di taman, kadang-kadang ada tanah-tanah yang menempel di bagian tubuh dia dan itu harus dibesihin dan kalau nggak dibesihin kotoran itu bisa menggumpal di dalam tubuh dia dan bikin bisa menyebabkan bakteri yang menempel pada tubuh dia menyebabkan dia itu bisa menjadi jamuran gitu loh jadi kalau dimandiin grooming itu sebenarnya manfaatnya untuk menjaga kebersihan tapi untuk menjaga kesehatan si kucing itu sendiri juga contohnya kesehatan kulit supaya dia nggak jamuran ya dan kemudian juga misalnya kalau ada kutu, kalau dia udah mandi otomatis kutu-kutunya itu pada mati ya walaupun kadang ada yang kutunya udah over ya berlebihan, jadi kalau pas dimandiin kutunya mati tapi telur kutunya nggak nggak apa ya nggak habis gitu ya jadi setelah dia dimandiin dia tuh harus di apain lagi dikasih revolution atau front line obat-obat kutu yang bisa mematikan kutu berikut sama telur-telurnya sampai telur dalam kuping juga bisa mati sih katanya juga kutu-kutu kuping atau ilmite itu ada bisa mati juga dengan beberapa obat kutu cuman nggak semua merk obat kutu itu bisa mematikan ilmite juga ya cuman katanya kalau yang direkomendasi itu namanya revolution kalau nggak salah dan gue pakenya revolution juga dan itu bisa membahas kutu kuping juga jadi sebetulnya kalau buat pribadi gue gue pribadi ya maksudnya menyimpulkan kalau buat mandiin kucing itu bukan hanya karena pengen sekedar wangi atau bersih kelihatannya segala macam tapi lebih untuk menjaga kesehatannya jadi kesehatan kulitnya kesehatan tubuh si kucing itu sendiri contohnya gini nih kalau misalnya kucing itu kutuan maka kutunya itu akan dimakan sama eh sorry darahnya itu disep sama si kutu kalau nggak salah itu kutu minum makannya darah ya dan otomatis kalau misalnya kucingnya itu apa namanya banyak kutu dan otomatis darahnya disep lama-lama dikurus gitu ya dan nggak gemuk nah contohnya dia nih dia ini kayak ada gejala jamur ya tuh kalau misalnya lihat tuh nih gue sih nggak nutup-nutupin ya kalau kucing gue jamuran atau apa jadi mohon maklumin aja dan dia ini masih kitten dia baru bisa belajar makan biskuit dan dia anaknya setikus dan kalau kayak gini nggak gue mandiin terus loh kalau nggak dimandiin berarti nggak diurusin dong nggak diobatin jamurnya dan itu jawabannya kalau yang ngomong gitu sih salah juga sih maksudnya bukan yang nggak diurusin ya tapi dia itu jamur-jamur ini gue kasih semprotan sama salep kayak yang dibuntut nih nah kelihatan lagi ketutupan sama buntutnya sih ini nah yang dibuntut itu kalau misalnya ini dia dikesalep tuh supaya nggak menyebar ke ke buntut lainnya ke atas-atasnya yang kakinya juga dan gue itu menemukan sama disaranin sih gue menemukan ya disaranin untuk menggunakan tuh namanya jaspre jaspre itu dia kayak semprotan gitu dan semprotan itu berhasil untuk membahas mie jamur dalam kulit eh pada kulit sekucing dan itu tinggal disemprotin aja dan buat temen-temen kalau misalnya mau mandiin kucing ada gunanya untuk ngilangin jamur ngilangin kutu kemudian juga kucingnya jadi wangi bersih plus-plusnya kukunya dipotongin dan yang paling penting itu kalau misalnya dia nggak jamur nggak kutu kan kita mainnya juga enak sama dia kita bawa tempat tidur juga enak dan selebihnya mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya bisa ditulis di komen tapi kamu perlu inget kalau buat mandiin kucing itu ada usiannya tersendiri misalnya kalau udah gue sih pribadi 3 bulan yang minimal dan 3 bulan tuh kalau dia nggak sakit ya maksudnya nggak diari nggak mencret nggak flu baru boleh mandi tapi standartnya kayak gitu deh jadi kalau misalnya kucing-kucing yang lagi flu atau diari kayaknya nggak bakal dimandiin gitu loh guys dan kalau usianya selalu kecil nggak bakal kecop nih mau mandiin gitu buat temen-temen yang mau tanya terus di komen ya jangan lupa subscribe channel Nuansa Kucing dan sampai jumpa bye bye